Proyek terowongan karangsawah yang ada di perlintasan kereta api di Berbes, Jawa Tengah hingga kini masih dibangun dan dipastikan belum bisa digunakan untuk arus mudik tahun ini. Walaupun belum bisa dipakai untuk arus mudik tahun ini, namun Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional 7 Semarang, Polo Sidiadmu mengklaim proyek ini tidak akan mengganggu arus mudik karena pembuatan terowongan karangsawah ini merupakan jalan baru. Hal ini dipastikan Bowo saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat meninjau tol pejagaan pemalang pada Sabtu siang. Proyek terowongan karangsawah ini dibangun untuk mengatasi kemacetan dari pantura jurusan Trebes Tegal Purwokerto. Sebelumnya sudah tiga jembatan yang dibangun, bahkan bisa dioperasikan saat arus mudik balik pada lebaran tahun lalu.